Fakta mengejutkan, terungkap kabar selingkuhan Rizky Bilar benar ialah seorang tante-tante kaya. Kim Hao pun membongkar ciri-ciri selingkuhan Rizky Bilar yang disebut sudah berumur sekitar 40 tahunan. Namun sebelum lanjut, alangkah mulianya jika Anda menekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari tonton video ini sampai selesai. Selingkuhan Bilar tersebut lebih tua jika dibandingkan dengan Rizky Bilar yang kini berusia 27 tahun. Bukan cuma itu, Kim Hao juga bilang jika perempuan tersebut ialah seorang sosialita kaya. Bagaimana penuturan Kim Hao soal wanita yang diduga selingkuhan Rizky Bilar? Kepada media sosial, Kim Hao menguak wanita yang diduga selingkuhan Rizky Bilar yang mengakui sebagai teman satu perjuangannya. Pendapat Kim Hao, seorang wanita yang diduga selingkuhan Rizky Bilar berumur sekitar kuarang lebih 40 tahunan. Kalau untuk namanya, gue nggak bisa sebutin lah ya, ungkap Kim Hao, dikutip dari tayangan di kanal Youtube Kiai Haji Infotainment, selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022. Satu sirkel, pertemanan, nggak lah tua, dia, sama gue aja tuaan dia. Tuaan dia, dia aja mau kepala 4, udah cukup berumur, tambahnya, melansir tribunews.com. Terlebih dahulu sahabat Vanessa Angel ini menyebut sosok wanita tersebut termasuk dalam lingkaran sosialita kaya. Lantaran perempuan tersebut dibilang Kim Hao mempunyai koleksi barang-barang branded. Sosialita, masuklah kategori sosialita, karena emang koleksi beberapa barang mewah, pungkasnya. Kim Hao juga mengungkapkan perempuan tersebut akan muncul ke awak media. Menurutnya, kemungkinan wanita yang diduga selingkuhan Bilar akan ikut buka suara. Bahkan Kim Hao bilang, bukti perselingkuhan pun akan dibongkar nantinya. Tapi orang ini pun akan keluar nanti, ucap Kim Hao. Dikatakan Kim Hao, hal itu akan terjadi jika konflik rumah tangga Rizky Bilar dengan Lesti Kejora masih berlanjut. Kalau tidak ada perdamaian antara semuanya, kayaknya orang ini akan speak up. Untuk memberikan bukti-bukti juga kali ya, itu kemungkinan, ujarnya. Lalu jikalau Rizky Bilar dengan Lesti Kejora kembali rukun, kemungkinan perempuan tersebut tidak akan muncul ke publik. Tapi kalau memang misalnya ada perdamaian, enggak mungkin dia speak up juga, tegas Kim Hao. Sebelumnya Kim Hao terlebih dahulu membongkar perselingkuhan Rizky Bilar. Bahkan sebelum kasus KDRT yang menimpa Lesti Kejora mencuat ke awak media. Itu sudah gue beberkan dari Januari, yaudah sekarang udah kebukti, tadasnya Kim Hao. Nah, dulu kan orang-orang bilang, ih halu, ih fitnah. Sekarang jadi kebuktikan, tambah sahabat mendiang Vanessa Angel ini. Diberitahu Kim Hao mengerti selingkuhan Rizky Bilar sosok transgender tersebut dari salah satu temannya. Gue tahu informasi semua dari Sia, Sia tahu informasi dari keepernya, dari yang nyimpan itu, ungkapnya. Usai demikian, pendapat Kim Hao, sosok transgender tersebut tak akan muncul untuk speak up. Apabila rumah tangga Lesti Kejora dengan Rizky Bilar berujung rukun kembali. Misalnya ada perdamaian, enggak mungkinlah dia keluar. Gue masih tahan, tegasnya. Bagaimana pendapat kalian?